Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online jpnn.com dengan judul penyelesaian honorer dipastikan molor, Undang-Undang ASN 2023 harus direvisi lagi. Berita dipublikasikan Jumat 12 Juli 2024. Kok bisa molor ya teman-teman, apakah mungkin karena waktunya terlalu pendek sampai dengan 31 Desember 2024 mendatang, sesuai dengan amanat undang-undangnya. Sedangkan permasalahan honorer ini sangat kompleks ragamnya, mulai dari orangnya, pekerjaannya, jabatannya, gajinya. Tempatnya, yang melibatkan berbagai macam kementerian, lembaga sebagai tempat honorer bekerja. Kita berharap agar pemerintah bisa menyelesaikannya dengan adil dan bijaksana. Ayo kita simak berita selengkapnya dari jpnn.com. Penyelesaian honorer dipastikan molor dari tenggat waktu yang ditetapkan, yakni Desember 2024. Honorer pun mendesak supaya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN direvisi lagi. Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK 2I, Tenaga Kependidikan, Tendik, Herlambang Susanto mengungkapkan pasal 66 UASN sudah memberikan batasan penyelesaian tenaga non-ASN pada Desember 2024. Artinya, kata dia, tinggal 5 bulan lagi waktu yang tersisa bagi pemerintah untuk menuntaskan honorer melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024. Namun, yang menjadi masalah ialah seleksi PPPK tahun ini belum jelas dibuka kapan, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan honorer. Perlu adanya penambahan kebijakan atau perubahan pada pasal 66 UASN 2023. Kalau tidak, semua kebijakannya melanggar UU, kata Herlambang kepada JPNN.com, Jumat 12 Juli. Dia menambahkan pengurus DPP FHNK 2I, Tendik juga sudah beraudiensi dengan kementerian terkait. Selain meminta terbitnya nomenklatur untuk formasi tendik, mereka juga berharap adanya perpanjangan waktu bagi honorer atau nama lainnya yang tahun ini belum mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen calon aparatur sipil negara, CAS. Kami meminta alokasi jabatan dan formasi yang dapat sinkron dengan formasi saat ini berdasarkan peta jabatan dan kualifikasi pendidikan honorer. Ungkapnya, dia mengingatkan pemerintah soal komitmen memprioritaskan penyelesaian honorer tahun ini. Lalu, dia mempertanyakan, kenapa sampai saat ini semuanya masih tidak jelas, mulai dari regulasi, kebijakan ataupun jadwal pelaksanaannya, belum terlihat. Jika benar pemerintah serius menyelesaikan honorer tahun ini sesuai amanat pasal 66 UASN, maka sekarang inilah saat yang tepat untuk membuktikannya. Saatnya pemerintah menata honorernya sesuai jenjang pendidikan, kualifikasi dan formasi yang sesuai dengan terhitung mulai tanggal, TMT, honorer dipekerjakan. Usulan kami TMT tahun 2018, katanya. Selamatkan honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!